jongen 안녕하세요 halo teman-teman para pecinta asian movies dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama kami di Asian Theater yang pastinya akan membahas film-film Asia kesukaan kita semua Di kesempatan kali ini, Asian Theater akan memberikan informasi tentang 5 film terbaik dari Mungun Miu Salah satu aktris terbaik dari negeri Gingseng Korea Dan berikut adalah daftarnya Di posisi nomor 5, ada Glass Garden yang rilis pada tahun 2017 dengan mengusung genre drama misteri Di sini, Mungun Yung akan beradu akting dengan aktor Korea Kim Tae-hun Glass Garden sendiri bercerita tentang seorang mahasiswa doktoral dan peneliti yang tinggal di sebuah kebun kaca bernama Jae-yeon Sementara itu, Ji-hun yang diperankan oleh Kim Tae-hun adalah seorang novelis yang terjebak dalam skandal plagiarisme Terinspirasi oleh Jae-yeon, Ji-hun akhirnya menulis sebuah novel berjudul The Glass Garden Namun dia menyadari bahwa sesuatu yang misterius terjadi di kebun kaca tersebut Di posisi nomor 4, ada A Tale of Two Sisters yang rilis pada tahun 2003 dengan genre drama misteri dan juga horornya Bercerita tentang dua orang kakak beradik yang diperankan oleh Mungun Yung dan Lim So-Jung yang harus tinggal bersama dengan ibu tiri yang kejam Tak hanya itu, kakak beradik ini juga merasa tidak nyaman tinggal di rumah Karena banyak kejadian-kejadian aneh di rumahnya Misteri apakah yang menyelimuti keluarga tersebut? Di tempat nomor 3, ada Love Me Not yang rilis tahun 2006 bergenre drama romantik Kali ini, Mungun Yung berperan sebagai Min, gadis buta yang memiliki harta warisan berlimpah Di sisi lain, Kim Jo Hyuk yang berperan sebagai Julian diam-diam ingin memiliki harta warisan yang dimiliki oleh Min Dengan cara berpura-pura menjadi kakak kandungnya yang telah lama hilang Namun seiring berjalannya waktu, Julian mulai berubah pikiran dan mulai peduli terhadap Min Lalu akankah mengetahui bahwa Julian bukanlah kakak kandungnya yang telah lama hilang? Di nomor 2, ada Innocence Type yang rilis pada tahun 2005 dengan musung genre drama romantik Bercerita tentang Nayongse yang diperakan oleh Park Geun-hung, seorang mantan penarik terkenal yang ingin memulai kembali karirnya Untuk memulai kembali karirnya, ia harus memiliki partner dan disinilah ia bertemu dengan Jang Sai Rin yang diperankan oleh Mon Gon-hung Seorang gadis biasa yang tidak bisa menari Namun berkat bantuan Nayongse, Jang Sai Rin akhirnya bisa mahir menari hingga keduanya pun saling jatuh cinta Namun bersamaan dengan itu, keduanya harus berpisah Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah asmara mereka? Di tempat teratas diduluki oleh My Little Bride yang rilis pada tahun 2004 dengan mengusung genre romans komedi Film ini bercerita tentang pernikahan dini antara seorang siswi SMA bernama Go Eun yang diperankan oleh Mon Gon-hung dengan seorang mahasiswa bernama Sang Min yang diperankan oleh Kim Rai Won Keduanya terpaksa menikah karena permintaan terakhir dari kakek Go Eun yang sedang sakit-sakitan Status keduanya yang telah menjadi suami istri dengan rapat disembunyikan dari lingkungan sekolah maupun kampus Lalu bagaimana keseruan keduanya dalam menjalani kehidupan sebagai sepasang suami istri? Nah itulah tadi 5 film terbaik dari Mon Gon-hung menurut Asian Theater Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman semua Salam Korean Lovers Terima kasih telah menonton